Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Dan beberapa hari lalu, channel ini mencapai 200 subscriber ya. Wow, terima kasih banget buat semua orang yang sudah mendukung channel saya sejauh ini. Saya sangat apresiasi banget. Dan semoga nanti ke depannya makin banyak orang, terutama di Indonesia, yang makin suka dengan dunia perpuzzle-an ini. Dan hari ini, kita masih melanjutkan sudoku pemula buatan dari Clover dengan tema Global Constraint. Dan beberapa video lalu, saya juga sudah pernah bermain Entropic Lens ya. Dan hari ini, kita akan bermain varian yang bisa dikatakan sebagai pelopor dari varian-varian Entropic Serata. Dan varian ini juga dibuat oleh Matthias, yaitu Entropy Sudoku. Berhubungan tentang 3 grup angka, yaitu angka rendah, angka tengah, dan angka tinggi. Mari kita langsung saja lihat kepaturannya, dan link puzzle hari ini ada di deskripsi video di bawah. Oke, paturannya adalah, aturan konsek sudoku berlaku, di mana kita harus menempatkan angka 1-9 pada setiap peta kosong, sehingga nantinya di setiap baris, di setiap kolom, dan di setiap kotak 3x3, dia membuat seluruh angka tepat 1 kali, atau tidak ada angka yang berulang. Kemudian untuk peraturan dari Entropy, setiap area 2x2 harus berisi setidaknya 1 angka rendah, 1 angka tengah, dan 1 angka tinggi. Jadi di setiap area 2x2 di puzzle ini, minimal ada 1 dari masing-masing grup tersebut. Oke, itu adalah peraturan dari puzzle hari ini. Mari kita langsung saja di start timernya, dan mulai bermain puzzlenya. Dan ya, ini Entropy Sudoku ya. Kita bisa menggunakan coloring juga untuk menyelesaikan puzzle ini, yang membantu kita dalam scanningnya. Seperti biasa, saya menggunakan warna hijau untuk angka 1, 2, 3, angka rendah. Tidak ada angka 3 tapi yang diberikan di sini ya. Ini 4, 5, 6, kita akan menggunakan warna ungu untuk angka tengah. 7, 8, 9, angka tinggi, saya gunakan warna orange. Oke, dan kayaknya kita harus mulai dari box ini dulu kali ya. Kita lihat. Ya, di area 2x2 ini, kita masih butuh 1 ungu dan 1 orange, karena dia belum muncul di area 2x2 ini, angka menengah dan angka tinggi. Maka salah satu petak ini harus berisi angka ungu, dan salah satu petak ini lagi harus berisi angka orange. Tapi kalau kita lihat di area 2x2 ini, dia masih butuh 1 hijau dan 1 orange. Maka hijau sekarang hanya bisa di sini, dan orange hanya bisa di sini. Sehingga di sini tadi yang masih butuh 1 ungu, dia harus di sini. Nice. Jadi ya, ini kita bisa melakukan perhitungan juga untuk Entropy selatanya ya. Karena di dalam setiap baris, di setiap kolom, di setiap box, pasti bakal ada angka 1 sampai 9, dan kalau kita bagi grup-grup tersebut, pasti bakal ada 3 hijau, 3 ungu, dan 3 orange di setiap baris kolom dan box-nya. Berarti di box ini sudah ada 3 hijau, 3 ungu, kita masih butuh 3 orange. Nice. Oke, 4, 5, maka ungunya hanya bisa 6, 1, 2, ini hanya bisa 3, ini 7, 8, 9, 78 melihat ke atas, sehingga menjadi 9, dan ini bukan 98, sehingga menjadi 7. Nice. 7, 8, 9 selesai. Harusnya lagi kayak yang sama ya, kita bisa dapatkan di box ini. Ini masih butuh orange ungu, ini masih butuh hijau dan ungu, ini menjadi hijau, ini ungu, ini orange, dan kita butuh 3 ungu di box-nya. 1, 2, 3, 7, 8, 9, angka menengahnya bisa kita selesaikan, 4 dan 6 melihat ke petak ini, sehingga menjadi 5, 6 dan 5 melihat ke petak ini, sehingga menjadi 4, dan ini menjadi 6. Luar biasa banget. Box ini juga sama, kita butuh nantinya ungu, hijau, dan orange seperti ini, dengan logika yang sama, 1, 2, 3, 4, 6, 5, ini bukan 8 atau 9, 0 sedoku, dan ini bukan 8 atau 7, sehingga menjadi 9, dan ini menjadi 8. Box ini juga, ungu, orange, hijau seperti ini, dengan logika yang sama, 6, 5, 4, 9, 8, 7, 1, 2, 3, ini bukan 1 atau 3, dan ini bukan 1, 3, 1 selesai. Nice. Oke, dan sekarang kita coba lihat, area 2x2 yang lainnya, disini ada area 2x2 yang saya lihat, ini kita masih butuh 1 orange disini, dan ini juga, kita masih butuh hijau disini, area 2x2-nya, sehingga menjadi hijau disini. Oke, ini masih simetris, kita masih bisa dapatkan logika yang sama, ini menjadi ungu, ini butuh orange, yep, sini juga masih bisa, ini orange, ini hijau, ini hijau, dan ini butuh ungu. Nice. Berarti ini adalah angka 1, nggak mungkin 2 atau 3, ini nggak mungkin 7, 8, sehingga menjadi 9, orange disini adalah angka 9, ungu disini adalah angka 5, oleh sudoku, ini nggak mungkin 5, 6 menjadi 4, 23 membuatnya menjadi 1, 1, 2 membuatnya menjadi 3, 89 membuatnya menjadi 7. Oke, dan kita punya posisi seperti ini ya, ada persegi 4x3 yang kita selesaikan disini. Oke, mungkin kita coba juga untuk scanning sudokunya ya, karena luar biasa juga sih, dalam menyelesaikan entropi sudoku. Ini kita masih butuh 4 dan 8, mungkin masih belum bisa kita selesaikan. Disini 3 dan 6, ada 3 di bawah. Oke, ini hijau, ini ungu, dan ini kita butuh 2 dan 7. Yup, 7 disini, 7, 2, oke, 7, 2, oh, dan ini kita masih butuh orange disini, area 2x2-nya, sehingga menjadi 8, dan ini menjadi 4. Oke, nice. Apakah disini kita bisa selesaikan? 1 dan 8 ya, 1, 8 bisa selesai. Ini 2 dan 6, 2 dan 6 mungkin belum ya, cuman disini kita butuh 9 dan 4. Ini ungu, ini orange, dan ini hijau. Area 2x2 butuh ungu, sehingga boxnya butuh hijau, 2 dan 6 seperti ini. Oke, kita lihat kolom ini dulu mungkin. Kolom ini butuh 7 dan 6. Yup, 7 dan 6 selesai. Kolom ini, 1, 2, 3, dan 8. Dari samping belum ada, tapi box ini masih butuh 4, dan 2 yang belum. Ini menjadi ungu, ini menjadi hijau, ini menjadi orange, area 2x2 ini butuh 3, butuh hijau, dan ini adalah orange. Oke, disini mungkin sekarang kita lihat, 3 dan 9, oleh sedu aku bisa kita selesaikan, 8 dan 5, yup, 58 selesai, dan 2 dan 6. Ini menjadi orange, ini hijau, ini ungu, dan ini menariknya gak ada area 2x2 yang membantu disini ya, jadi mungkin belum disitu dulu. Jadi kita lihat yang lain dulu mungkin, kita selesaikan box ini, kolomnya masih butuh 3, 7, 3, 6, 7, ya 3 disini bisa kita tempatkan, 7 bisa kita tempatkan, dan 6 bisa kita tempatkan, selesai ke 6, 2, oke, ini ungu, ini orange, tinggal seduku aja sih, kita fokus sedukunya, kolom ini butuh 5, 8, dan 2, 2, 5, 8 seperti ini, 9, 4, dan kita selesaikan coloringnya dulu, ini orange, ini hijau, dan angka terakhir adalah angka 1, dan puzzle selesai. Oke itu adalah video selesai untuk entropi sudoku, dan biasanya dalam beberapa entropi sudoku, yang mungkin sedikit lebih sulit dari puzzle ini, kadang-kadang ada sedikit pola-pola yang muncul dalam entropi sudoku, yang mungkin sedikit lebih sulit dibandingkan yang ada pada puzzle ini, cuman kalau menurut saya puzzle ini bisa menjadi puzzle yang sangat cocok banget, untuk berlatih dalam melakukan scanning area 2x2 untuk entropi sudokunya, jadi sangat seru banget untuk melakukan coloring, dan sudokunya sangat lancar dikerjakan dengan penempatan-penempatan angka disini, puzzle yang sangat seru dan sangat keren. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini, kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.